Udah ngelilingin mobil, habis kaca kita hancur semuanya, bahkan mereka itu teriak, bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu udara. Hari ini kita bertemu lagi dengan Sri Kandi-Sri Kandinya, Ambar Bangan yang 15, Blok M. Bersama dengan saya, sekarang telah datang dan telah memberikan waktunya, kakak Selfie. Ya, betul. Kakak Selfie, tahun berapa kak lulusan dari penerbangan ini? Oh, tahun 94. Tahun 94. Dulu cerita-cerita untuk Sri Kandi-Sri Kandinya, penerbangan ini luar biasa, jumlahnya sedikit, tetapi mengalami hal-hal, kejadian-kejadian yang sangat mendebarkan, betul ya, sangat berkesan di luar biasa. Ini kakak ini bisa tahu di penerbangan 615 ini awalnya dari mana? Boleh-boleh dikasih informasi buat kita? Itu juga enggak sengaja ya, kebetulan aja ada, kebetulan SMP dulu, betul di Timur sama, saya tinggal di Timur. SMP saya di daerah Durensawit, rumah juga dulu di sana, nah terus, pindahlah ke selatan, ke Pasar Minggu, Pasar Minggu, kelas 3, SMP. Ketemu sama alumni, masih sekolah kalau nggak salah, pagi tapi, anak penerbangan pagi, diantar, tiba-tiba diantar aja, pas sudah lulus-lulusan SMP diantar ke sana, mau sekolah di mana, enggak tahu sekolah di mana, yaudah tiba-tiba begitu aja yuk, sekolahan gue aja. Pencarian-pencarian bakat, pencari bakat, mereka ini mendatangi sekolah-sekolah yang dulunya ini memang bekas sekolahnya dia, yaudah tiba-tiba alumni dari SMP itu tersebut, nggak datang, biasanya begitu untuk menawarkan, atau? Enggak, enggak, jadi memang ketemu sama anak penerbangan senior mereka, tapi masih sekolah, dia mungkin kelas 3, saya baru mau akan, tuh. Ada ketertarikan untuk masuk, akhirnya sampai penerbangan, yaudah begitu aja, bisa klik masuk di situ, seperti itu. Itu izin orang tua gimana sih pak? Enggak masalah, aku udah ngambil formulir, begitu aja. Mendukung juga dari pihak orang tua, ya. Alhamdulillah. Karena mungkin dari ilmu penerbangannya juga ini, mungkin orang tua juga bodoh sudah memahami, ya. Ya, mungkin. Hingga akhirnya diizinkan. Ya. Aturan-aturannya dulu itu ketat seperti apa sih untuk penerbangannya, negeri ataupun suasanya bagaimana? Aturan-aturan sekolahnya ini? Enggak terlalu dulu itu, cuma, ya, nggak tahu ya begitu aja, saya jalan aja ikutin aja. Iya, iya. Enggak terlalu ngelihat kesananya. Jadi, ini mungkin berkah buat kita, karena sambil ngobrol sambil diatuin. Iya nih, Om, aduh. Ini berkah buat kita, ya. Gak apa-apa, berkah. Yang lain kan itu keku-ku. Laron. Berkah buat kita. Ada, kita bisa lanjut lagi ya. Oke, ya, silahkan. Sampai ajan pun sekarang sedang berkemanda. Iya, belum berhenti. Berhenti. Ini kita lanjutin apa nggak, kira? Iya, bagus ya. Lanjutin aja. Iya, oke. Lanjutin aja. Setelah ini baru mengaksanakan ibadah. Oke, ya. Insya Allah. Insya Allah. Berarti informasi yang didapat ini memang ada hanya keberuntungan aja. Iya. Kita anggap keberuntungan lah. Iya. Kadang kan untuk masuk sekolah penerbangan ini kan dianggapnya sulit juga. Iya, kan jarang. Iya, istilahnya untuk nilai-nilai kan otomatis harus lebih tinggi daripada yang lain. Iya kan, betul. Berarti kita anggap keberuntungan kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang jodohnya di sekolah itu. Iya. Bagaimana kak? Setelah kakak udah masuk di penerbangan itu sendiri, bagaimana menjalankan hari-harinya? Dari berangkat sekolah sampai ke sekolah bagaimana itu kakak? Ya asik ya karena mungkin STM semuanya kebanyakan mayoritas laki-laki. Ya seperti itu. Ya kaget karena dari SMP, SMP yang perempuanya banyak tiba-tiba satu dua orang gitu. Untuk kejadian-kejadian itu, sejarah-sejarah kakak berangkat dari rumah sampai ke sekolahan itu, ada gak yang bisa diceritakan? Ya... Lumayan... Gak apa-apa kak, jadi diceritakan aja apa adanya. Oleh kita yang apa? Lumayan, ada yang aneh, ada yang takut. Seneng juga. Ya seneng. Cuma berpikir, ya itu bagian dari sekolah gitu aja. Dari bagian dari sekolah STM ini, ya ada memang kejadian yang agak entah dibilang lucu, serem. Serem gitu. Khususnya... Saya udah... Spot jantung kali. Gimana itu kak? Pada saat berangkat sekolah berarti? Berangkat sekolah itu. Nah, itu dimana jadi aja itu. Kebetulan saya naik... Patas 15 bareng... 1545. Ah, 1545. Basis. Ya. Kebetulan... Kita ini kelas 2. Saya kelas 2. Kalau untuk yang umum kan PKL. Kalau yang saya dengar itu OJT. OJT. On Job Training ya. Untuk penerbangan seperti itu mungkin. Jadi yang ada hanya kelas 2, kelas 1 aja. Ya. Yang ada cuma kelas 2 sama kelas 1. Kelas 3 nya PKL yang ke Bandung, yang di Halim. Ada yang di... Cekareng juga. Kebetulan cuma 2. Ah, cuma 2 tempat itu aja. Ada saat itu. PKL di Halim sama di Bandung. Di Bandung berarti yang di PTN. Atau di mana? Di PTN. Kalau Halim ini bandara ya? Di situ. Biasanya penerbangan itu untuk PKL ini mencari umum di luar ini. Berarti hanya beberapa tempat aja ya. Yang memang dipilih sama pihak sekolah. Ya. Kan memang... Ada punya sama di situ? Ya. Kan memang cuma 2 kan Om? Ya, betul. Tahun 94 ya? Saya lelukan 94. Berarti itu sekitar 93 ya? 93, 94. 9, 9, 9. Untuk kejadian-kejadian ini berarti 93. 93 mungkin. Tahun 93, Kakak sudah mendapatkan satu hal yang menarik. Ya. Akhirnya berkesan sampai sekarang. Hmm, itu betul. 2 tahun itu ya? Aduh. 14 sampai 17 tahun lah Kakak seperti itu ya. Jadi teringat terus itu? Iya. Teringat. Bisa diceritain gak? Sebenarnya sedikit malu. Cuma gimana ya? Emang harus diceritakan nih? Iya. Karena apa? Karena kalau anak... Setelah STM ini, kemarin itu ada kejadian lucunya. Itu... Tetapi di balik kejadian lucu ini, ada cerita yang mendebarkan juga. Karena apa ya? Karena mereka... Kejadian-kejadiannya pasti berbarengan. Iya. Emang kebetulan memang... Kita satu basis. Satu basis. Satu basis. Basis. 1545. Gimana itu? Kenanya sih... Daerah Mampang ya? Mampang. Setelah di depan Golden. Golden Teruli. Pondok karya. Pondok karya. Pondok karya. Depan situ persis. Untuk 1545 ini emang... Titik yang dimaksud ini... Memang sering ada kejadian-kejadian. Yang bikin mendebarkan. Iya. Betul. Sebelum... Selain kejadian yang lain... Tapi ini yang paling berkesan. Iya. Karena saya ngalamin sendiri. Bagaimana kak? Bagaimana kak? Bagaimana kak? Bagaimana kak? Bagaimana kak? Pada saat itu... Saya... Lupa sama siapa gitu. Duduk. Kebetulan memang kelas tiganya tidak ada. Berarti kelas 1 sama kelas 2. Kita kan berkurang jadi jumlah. Otomatis. Otomatis kita berkurang. Iya. Jumlah-jumlah basisnya kita berkurang. Kejadian lah disitu. Kita ini 15 dikepung sama... Musuh sama lawak. Seperti itu. Beberapa sekolahnya. Ya. Memang nongkrong disitu. Dan memang kampungan disitu. Betul itu. Berarti itu penyergapan ya. Karena kan karena... Gak terlihat dari depan. Tontonnya udah ada. Udah ada disitu. Udah ngelilingin mobil. Habis kaca kita hancur semuanya. Iya. Bahkan... Mereka itu teriak... Bakar. Tuh. Bakar. Tapi... Basis 15 ini belum ada di luar. Tetapi... Kita masih di dalam. Kita masih di dalam. Dengar begitu... Teman-teman... Turun. Saya pun disuruh turun. Tapi saya kan bingung. Turun lewat mana. Karena saya lewat situ kan takut. Karena banyak. Di pintu memang dijaga. Iya. Nah... Akhirnya... Saya disuruh lompat lewat jendela yang kacanya dihancurin. Lompatlah saya kesitu. Itu... Setelah saya lompat... Kok anak-anak mau gak ada. Itu apa... Kawan-kawan kita ini pada gak ada gitu. Terus yang orang-orang itu... Pada gak ada juga. Apa musuh kita gitu. Jadi... Setelah anak-anak... Saya lompat... Anak-anak naik. Kawan-kawan kita naik kan. Karena menempati yang... Apa... Yang bantai... Yang ngeliling kita ini gak ada. Gak ada. Ya... Pada saat diturunkan. Ya... Mungkin... Ya... Entah gimana. Kawan-kawan kita pada naik. Saya ketinggalan. Bingung kan saya. Loh ini kok saya ditinggal. Saya teriak. Ini... Bagaimana? Ada yang peduli gak? Siapa itu? Drivernya. Supir 15-nya. Supir 15-nya. Supir 15-nya. Ini dia. Berhenti dia. Berhenti. Saya disuruh naik. Naik di lewat... Supir 15-nya. Supir 15-nya. Di panggul saya. Sampai di depan sekolah. Ya... Jarak... Jarak sekolah sama pondok area ini sekitar ada... 20 menitan. Jarak waktunya. Enggak lah. Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai sekitar 10 menitan ada. Enggak sampai Pak. Ini kan masih ketemu Lampu Merah. Masih ketemu Lampu Merah. Jadi dalam perjalanannya Kakak masih ada di pangkuan. Di pangkuan. Supir... Patas 15. Ya saya... Ya terima kasih kalau gak begitu... Diculik nanti saya. Padahal itu teman-teman ada di dalam udah? Udah ada di dalam. Karena pada saat diturunkan... Yang bantainya gak ada. Para kabur semua masuk dalam. Akhirnya kan naik lagi. Cuman Kakak memang salah turun pada saat itu. Salah turun. Yang lain dapet pintu... Saya disuruh lompat. Sebelah kanan. Cepat. 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 Luar teman-teman ini kan... Mengamankan juga. Karena musuh ada di sebelah kiri kebanyakan. Ya gitu. Keadaan panik. Ya panik. 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 Bener panik. Cuma ya... Ya indah. Akhirnya sekarang ya buat cerita. Ya... Ya seperti itu. Kalau cerita ke... Anak. Ya dulu ada kayak gitu. Cuma... Ya sudah itu memang cuma sekedar cerita aja masalah. Sejarah. Sejarah. Yang bisa diceritakan ke keturunan kita. Itu masih inget Kak sama supirnya? Ya enggak lah. Mungkin ada kesan di situ enggak lah? Enggak ada. Cuma pingin bilang terima kasih sama mas supir. Pak supir 15 patas. Terima kasih atas... Iya. Kita pelindung aja lah. Iya betul itu. Tanpa... Beliau? Ya... Ketinggalan saya. Iya betul. Setelah sampai... Setelah sampai... Pangkuannya? Apa nih yang ditanyakan? Itu... Itu Kakak sampai ke sekolah? Sampai ke sekolah itu. Sampai ke sekolah. Itu pikirannya Kakak apa sih itu? Saat itu? Ya memang takut. Kaca depan aja. Kalau enggak salah itu... Apa? Kaca depan... Mobil itu... Pecah. Pecah. Jadi kayaknya semua itu pecah. Tapi tetap-tetap dia memberikan pelayanan. Terhadap anak kapalnya. Alhamdulillah. Sampai dianterin. Sebegitu baiknya. Terima kasih juga teman-teman yang lain juga. Maka Kakarong? Nah... Iya iya. Biasanya. Kalau gitu kan... Marah ada. Namanya dia pemilik kendaraan. Yang bertanggung jawab istilahnya. Yang ada kemarahan. Tapi... Dia mengetahui bahwa hal itu akan terjadi apabila... Keadaan... Keadaan apa sih yang... Yang bisa si supir ini untuk memberikan satu... Apa namanya... Maaf gitu kan ya. Keadaan... Keadaan pada saat itu... Membabak. Memang mengharuskan seperti itu mungkin ya. Karena mereka... Mereka juga sangat mengenal sama Kakak ya. Maksudnya sama anak-anak kapalnya ini sangat mengenal. Ya... Kenal. Karena memang itu... Bes yang selalu... Ya... Bes itu banyak. Tapi kan... Ganti-ganti. Ganti-ganti. Tapi... Ya pasti dia tahulah. Masih tahu. Anak-anak penerbangan itu seperti apa. Perhatian-perhatian yang dikasihkan mereka ya kita bersyukur juga kayak. Dari kakak sekolah. Awal keberangkatan dari rumah hingga akhirnya sampai sekolah ini kan. Otomatis kan memiliki satu kenangan-kenangan yang pahit ada. Yang manis juga ada. Senang dan gembira pada saat. Mungkin sengsara juga ada. Soalnya kan penerbangan ini kan... Temer untuk masalah olahraganya. Olahraganya yang dianggap... Yang orang-orang dulu sebut nih tawuran. Tapi kan kita menganggapnya kan olahraga. Ya. Karena apakah itu untuk kesehatan juga. Ya lari-lari. Ya betul itu. Jadi... Ada kesan tersendiri nggak pada saat kakak bersekolah di nerbangan ini? Hingga akhir kakak jalani sampai sekarang ini. Apa sih kesannya? Ya. Saya bersyukur udah bisa ikut bagian dari alumni penerbangan. Saya berterima kasih. Kita semua ini ada... Punya cerita di dalamnya. Kita ikut ada di situ. Ya... Alhamdulillah... Saya senang. Menjadikan pelajaran juga. Ya semua pelajaran buat kita. Kedepan kita pun juga... Sekarang akhirnya... Setelah menjadi ibu... Saya nih ngerti gitu. Seperti ini gitu. Ya... Ya... Yang... Ternyata... Gapapa kalau emang mau sedih gimana. Ini kayaknya... Ya... Ya nggak sih? Soalnya gini... Perjalanannya kan... Penuh dengan... Dilakukan dengan penuh rasa jiwa yang mutlak. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita jalani. ada sulitnya juga ada kebahagiaannya juga banyak kenangan yang ada disitu ya saya cuma bisa ambil baiknya betul semua itu nggak cuma positif negatif pun ada tapi ya kita tetap cari dan ambil yang positifnya untuk semuanya hikmahnya sebenarnya dapat kita ambil karena resikonya dari perjalanan dari awal dari awal keberangkatan sampai hingga akhirnya ibu lulus itu resikonya sangat besar, bisa kehilangan nyawa, bisa cacat mental cacat fisik juga bisa itu sangat mempengaruhi mentalitas seseorang kemudian hari, karena kemarin seperti itu hingga akhirnya ibu memiliki kesan-kesan yang sangat mendalam untuk pesan-pesannya karena ibu sudah memiliki atau kakak ya kita atap ibu ya sekarang ya atau ibu sudah memiliki keturunan beberapa orang ada nggak pesannya untuk adik-adik kelas kita juga untuk masyarakat juga karena untuk dunia juga kalangan-kalangan muda apa sih ibu pesan-pesan karena ya setelah yang ibu alami ini kan benar-benar luar biasa nah bagaimana ada pesan apa saya sekarang seorang ibu dengan dua anak udah besar-besar saya juga lihat gitu perjalanan anak saya dari dari kecil terus beranjak ke dewasa yang satu juga sekarang udah udah selesai gitu tapi dalam perjalanan mereka ini ternyata ya ya ada gitu yang ada kemiripan-kemiripan cuma ya saya cuma menekankan jangan tawuran di stop tawuran di stop tawuran jangan narkoba untuk adik-adik taruna taruni penerbangan penerbangan khususnya ya ya pelajar adik-adik yang lainnya ya untuk masyarakat luasnya stop tawuran untuk kita untuk kebersamaan kita kita ini satu kita bangsa bangsa yang besar bangsa Indonesia itu satu ya kita harus berjuang buat diri kita buat bangsa buat dirimu sendiri jadi lebih melakukan aktivitas yang positif iya mendingan dilakukan dengan apa tanding kegiatan-kegiatan misalnya bertanding di antara sekolah tanding bola tanding volley tanding basket itu kan malah lebih semangat dan positif hasilnya iya betul kepikiran juga kita selama ini mungkin kalau kalau hasilnya diawali dengan pekerjaan atau kegiatan positif otomatis kan kemikiran kita ini jadi lebih maju seperti itu ya kita ini satu bangsa Indonesia jelasnya untuk masyarakat semua ya berterima kasih lah saya udah bisa jadi seperti ini dari sekolah ya saya gak bisa bilang apa-apa selain terima kasih untuk bapak ibu guru yang telah membimbing saya dari awal masuk sekolah sampai saya lulus terima kasih bapak dan ibu guru sekolah SMT penerbangan PGRI 615 khususnya karena saya kan lulusan 615 oke baikku terima kasih atas waktunya ayam kita akan bertemu lagi insya Allah untuk pencetakan hal-hal yang menarik lain semoga kita tetap sehat semangat semangat tetap menjaga menjaga silaturahmi antara kita khususnya untuk semua semua masyarakat luas ya haluni penerbangan khususnya terima kasih ibu waktunya oke om terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati